Selamat pagi dan shalom, berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Selasa 9 Juli 2024. Sebelum kita memulai segala kegiatan hari ini, mari kita tunduk kepala kita mohon bimbingan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Kita berdoa. Bapak yang baik, pada kesempatan pagi hari ini kami datang ke hadirat penyakit kudus, seraya mengucap syukur dan terima kasih. Hanya karena kebaikan kemurahan Tuhan, kami boleh menikmati hari yang baru, hari anugerahmu. Tuhan, sebelum kami berkarya lebih lanjut sepanjang hari ini, kami rindu untuk memulainya dengan membaca dan merenungkan firmanmu. Sudilah engkau bersabda kepada kami, karena kami istia untuk mendengar. Kaya mohon ampun, sedus dan pelanggaran kami Tuhan, layakkan kami untuk menerima rohmu yang kudus. Di dalam keampunan Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Yaakobus pasal 5, ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11. Di bawah perikop bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungguh-sungguh dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah telah dan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya, kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan. Amin firman Tuhan. Dari firman Tuhan yang sudah sama-sama kita baca, diberikan suatu tema, Memupuk Rasa Saling Mengerti. Memupuk Rasa Saling Mengerti. Peringatan dalam perikop ini juga ditujukan kepada orang kaya dan desakan kepada orang miskin untuk bersabar. Yaakobus menyatakan penghakiman Allah atas keserakahan. Setelah itu, ia mengutus mereka yang menderita dengan janji bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Di ayatnya yang ke-8. Lalu apa itu kesabaran? Kesabaran merupakan lawan dari kehidupan yang penuh nafsu. Kesabaran memungkinkan kita hidup dalam kepuasan yang tertunda, seperti menunggu padi matang untuk dipanen. Cara hidup yang serba cepat saat ini berbanding terbalik dengan kesabaran. Yaakobus juga memberitahu kita untuk tidak saling mempersalahkan. Kata Yunaninya dapat diterjemahkan sebagai erangan perempuan saat bersalin. Ia menggunakannya untuk menggambarkan seluruh makhluk, juga mengerang dan ingin dibebaskan. Umat Kristen tidak boleh berdiam diri dari keluh, kesah, dan rasa sakit. Melainkan turut bersama seluruh umat manusia dalam penderitaan mengharapkan keselamatan dari Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesabaran menurut Yaakobus menegaskan bahwa karena kita hidup dalam terang penghakiman dan keselamatan dari Tuhan, tugas kita adalah memumpuk rasa saling mengerti. Karena itu, jika kita cermati ayat-ayat sebelumnya, khususnya di pasal 4, maka kita mendapati pengharapan yang dimaksud Yaakobus bukanlah memandang ke atas pada keselamatan surgawi dan bukan memandang ke dalam diri, melainkan memandang wajah sesama kita dan saling mengerti. Di tengah dunia yang serba cepat ini, firman Tuhan sudah menyapa kita untuk melambatkan diri dan menata diri. Dan komunitas untuk bersabar menanti kedatangan Tuhan dalam rasa saling mengerti dan memahami. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk firmanmu yang hidup yang mengingatkan kami untuk boleh memiliki sikap sabar di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Dan juga engkau mengajarkan kepada kami untuk boleh memandang wajah sesama kami dan boleh saling memahami sesama kami satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan untuk firmanmu yang hidup. Biarlah firmanmu boleh menjadi remah yang baik dalam kami berkarya sepanjang hari ini. Biarlah rohmu yang kudus mengatur dan memakai hidup kami. Mampukan kami berkarya penuh sukacita. Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kami hendak berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang dirawat di rumah sakit. Mamak kekasih Haikal, Amoy, Bapak Nel Bangkas, anak kekasih Julian, nenek Kaleb, dan juga mamak Marsha dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menjalani hari anugerah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.